Acara yang berbahagia ini, yaitu acara Wisuda dan Genu Award, saya selaku Ketua Pembina Yayasan, diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Saudaraku sekalian, saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua sebagai orang percaya, bahwa kalau kita menjadi anak tebusan Tuhan Yesus, berarti segenap hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 6, ayat 19-20, Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, you are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Inilah konsekuensinya saudaraku, ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi milik dia. Itulah sebabnya kalau kita menjalani hidup, kita menjalani hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, juga bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5, ayat 14 dan 15, Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah mati untuk semua orang, untuk kita. Maka kita semua sudah mati. Dan kalau kita hidup, kita harus hidup bagi dia yang telah mati untuk kita. Saudara, kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang dipersembahkan sepenuhnya bagi Allah. Hidup orang percaya adalah hidup yang hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, dan mempersiapkan diri mewarisi kerajaan Allah atau kehidupan yang akan datang dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, seperti Bapak mengutus aku, aku mengutus kamu. Semua kita utusan. Sehingga kita harus mengisi hari hidup kita sebagai utusan Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah saksi-saksi Kristus yang hidup hanya untuk menunaikan tugas yang Allah Bapak berikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus estafetkan, Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Dalam berbagai aspek dan bidang, saudaraku, pendidikan Kristen adalah bagian dari amanat agung atau pelaksanaan atau penyelenggaraan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus untuk menjadikan orang-orang mengenal Injil dan diselamatkan. Saudara, kalau kita memberitakan Injil, tentunya tidak hanya menyampaikan berita tentang Yesus Kristus, tetapi juga melihat segala aspek yang membuat orang bisa mengerti Injil, memahami Injil, dan mengenakan Injil tersebut. bagaimana orang bisa mengerti Injil kalau tidak dapat membaca, maka perlu ada pendidikan. Ini contoh sederhana saja, saudara-saudara. Maka ada pendidikan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menunaikan tugas pelayanan? Ya tentu harus ada pendidikan yang memfasilitasi kehidupan agar manusia, khususnya dalam hal ini orang percaya, dilengkapi dengan pengetahuan dan segala kecakapan yang nantinya berguna bagi pekerjaan Allah. Pendidikan Kristen harus benar-benar menjadi kendaraan untuk mempersiapkan orang percaya guna tugas pelayanan. Pencapaian tertinggi pendidikan Kristen adalah bagaimana manusia Kristen atau manusia orang percaya selain dicerdaskan, dilengkapi dengan berbagai kecakapan, tetapi juga dilengkapi dengan pengertian bahwa setiap orang percaya harus hidup hanya bagi Tuhan. Dunia kita sudah sangat jahat saudaraku. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang menjadi hamba uang, egois, cinta diri sendiri saudaraku. Tidak heran kalau pendidikan yang mestinya menjadi kendaraan untuk mencerdaskan umat. Pendidikan yang mestinya menjadi kendaraan untuk membawa orang-orang Kristen memaksimalkan potensi dan diperlengkapi dengan kebenaran menjadi ajang atau tempat orang mengumpulkan uang, memanipulasi nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan yayasan. Kita dari yayasan Genu yang Tuhan percayai untuk menyelenggarakan pendidikan Kristen harus tetap di dalam integritas yaitu bagaimana kita mencerdaskan anak-anak Allah, mencerdaskan masyarakat yang semua dipersembahkan baik kerajaan surga. Itulah sebabnya saudaraku semua pengurus yayasan, semua guru-guru, semua pegawai, semua yang terlibat di dalam pelaksanaan pendidikan ini harus takut akan Allah dan mengenal kebenaran. Jadi pencapaian tertinggi pendidikan Kristen bukan hanya kita menjadi sekolah favorit yang diminati banyak orang dan bisa mengumpulkan uang dan yayasan bangga dengan prestasi prestasi lahirnya seperti itu. Tetapi yang penting bagaimana kita menjadi kendaraan dimana umat dicerdaskan, dilengkapi dengan segala pengetahuan dan menjadikan mereka semua hamba-hamba Tuhan sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai saksi-saksi Kristus. Ini komitmen kita. Yayasan Genu berkomitmen saudaraku untuk benar-benar melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dalam kemurnian, dalam ketulusan dan kesucian. Akhirnya saudaraku saya selaku ketua pembina Yayasan Genu mengucapkan selamat kepada anak-anak yang hari ini telah menyelesaikan tugas pendidikannya dalam acara wisuda dan yang khususnya menerima award. Mengucapkan selamat kepada guru-guru yang berhasil mendidik anak-anak dan selamat untuk orang tua yang juga telah mengawal anak-anak sehingga anak-anak bisa menyelesaikan tugas pendidikannya dalam tahap-tahap tertentu dan bahkan menerima award. Saudaraku dari hati saya yang dalam tulus saya mengucapkan selamat melayani Tuhan. I love you. God bless you. Amen. Terima kasih.